Intro Hai, perkenalkan nama saya Langgeng Gendugrahan Hari ini kita akan belajar mengenai kinematik Apa itu kinematik? Kinematik merupakan suatu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa mengetahui penyebabnya Nanti kita akan mempelajari tentang Apa itu gerak? Jarak Perpindahan Kecepatan Dan percepatan Lalu, apa itu gerak? Gerak merupakan sesuatu perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain Gerak terbagi menjadi tiga macam Seperti pergerakan matahari dari timur ke barat Sebenarnya, kitalah yang bergerak mengelilingi matahari Selanjutnya, adalah gerak relatif Yaitu, pergerakan yang mengacu pada kerangka acuan tertentu Selanjutnya, ada jarak dan perpindahan Apa itu jarak? Jarak adalah menjumlahkan pergerakan atau perubahan posisi kalian Jadi, maksudnya Seperti ilustrasi di samping Ketika sebuah mobil bergerak Melalui jalan yang berliku Sekitar 200 meter Maka, jarak mobil tersebut dianggap 200 meter Lalu, bagaimana perbedaan dengan perpindahan? Perpindahan diukur dengan menentukan titik awal dengan titik akhir suatu benda Sehingga pada mobil di atas Terlihat bahwa titik awal A hingga titik akhir B Itu sekitar 100 meter Bukan lagi dianggap 200 meter Mungkin, untuk lebih memahami Kita bisa melihat animasi selanjutnya Dilihat bahwa di sini Mobil dengan lintasannya yang kotak Mobil tersebut melintas dengan jarak 400 meter Namun, memiliki perpindahan 0 Hal tersebut karena titik awal dan titik akhir mobil tersebut Memiliki titik atau posisi yang sama Sehingga Memiliki perpindahan 0 Di contoh soal kali ini Kita melihat bahwa seorang siswa berjalan 4 meter ke arah timur Lalu, berbelok ke arah utara sejauh 3 meter Tentukan jarak dan perpindahan siswa dari posisi awal Nah, di sini kan siswa itu ke arah 4 meter Lalu, ditambah 3 meter Jadinya 7 meter Itu untuk jawaban jarak Sedangkan, dalam perpindahan Kan di sini titik awal dan titik akhirnya berbeda Sehingga, untuk besar perpindahan Kita mencari dari trigonometri Yaitu, akar 4 pangkat 2 ditambah Maksud saya Akar dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 Sama dengan Akar dari 16 ditambah 9 Yaitu, akar 25 Sama dengan 5 meter Jadi, seperti itu Contohnya Selanjutnya Video ini Mengenai simulasi kecepatan konstan Dimana Kecepatan konstannya adalah 2 meter per second Di sini percepatannya bernilai 0 Karena tidak ada perubahan dari kecepatan Dan juga Di sini Jaraknya akan meningkat Selanjutnya Merupakan simulasi tentang Percepatan konstan Dimana Kecepatannya akan berubah Meningkat Sedangkan Jaraknya juga Jaraknya juga Meningkat Adik-adik bisa memahami Tentang Grafik jarak Grafik kecepatan Dan juga Grafik percepatan Pada video Sebelumnya Dan video simulasi ini Selanjutnya Ada rumus Kecepatan Dan juga percepatan Dimana V merupakan Kecepatan S merupakan Jarak yang ditempu T merupakan Waktu Dan A Merupakan Percepatan Ini merupakan Rumus lanjutan Yang Bisa digunakan Di berbagai kasus Pembelajaran selanjutnya Akan Melalui Lembar kerja siswa Dan akan Didiskusikan Melalui WA Group Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!